I. Gede Sumarjaya puji terobosan Erick Thohir tentang klasterisasi dan holdingisasi BUMN. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian Badan Usaha milik negara, BUMN, dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Terobosan klasterisasi dan holdingisasi di tubuh BUMN mendapat pujian dari anggota DPRi Komisi 6, I. Gede Sumarjaya Linggi. Selepas mengikuti fokus grup diskusen Komisi 6 DPRi bersama Kementerian BUMN pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus dan sesuai dengan tujuan serta fungsi awal BUMN. Klasterisasi dan holdingisasi membuat BUMN lebih fokus dan tidak bersaing satu sama lain. Holdingisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memerlukan usaha besar dan keberanian tinggi. Kebijakan ini juga membuat kinerja BUMN lebih baik, efisien, efektif, dan profesional di bidangnya. Erik Thohir menyatakan bahwa dukungan DPRi dalam memperkuat peran BUMN sebagai benteng ekonomi nasional menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia emas pada 2045. Pandangan, opini, sokongan, dan kritik membangun dari para wakil rakyat. Terutama Komisi 6, berkontribusi besar terhadap kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian dividen kepada negara. Direktur utama PLN, Dharmawan Prasojo, menyampaikan bahwa dibawah kepemimpinan Erik Thohir, PLN sukses melakukan restrukturisasi organisasi. Dengan arahan Erik Thohir, PLN menata seluruh proses bisnis menjadi lebih terintegrasi dan mengubah kultur organisasi dari birokratis menjadi bisnis. Aset PLN yang sebelumnya terfragmentasi kini terintegrasi. PLN membentuk dua subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Restrukturisasi ini membuat PLN lebih lincah, cepat, dan efektif dalam mengelola serta menyediakan energi bagi masyarakat, serta mendukung transisi energi baru dan terbarukan. PLN juga membangun lini bisnis baru di luar kelistrikan melalui subholding PLN Icon Plus.